Yo, what's up guys, welcome back to my channel, selamat datang di video kali ini gue bakal bahas gimana sih caranya kita agar lulus tes SIM C guys Ini adalah tes si motor ya guys, ya kalo misalkan yang A itu adalah si mobil, kalo C itu adalah si motor Karena dari komen juga kalian banyak banget yang minta kok gimana sih caranya kita belajar tes SIM C Dan disini gue akan bahas langsung di Polresnya guys, gimana sih caranya kita belajar langsung sih melalui si onnya tuh harus seperti apa Lalu tekniknya tuh kita harus melalui zigzagnya seperti apa, lalu kita harus putar baliknya seperti apa Dan membentuk angka 8nya seperti apa, oke dan ini yang akan kalian hadapi kalo misalkan kalian mau tes SIM C guys Nah sebelum kita belajar, kita mau tes SIM C, kita tuh harus mempersiapkan yang satu Teori kita harus bener-bener hafal, kita harus pelajari agar teorinya tuh kita bener-bener menguasai Jadi kita kalo misalkan udah tes teori, lalu kita udahnya tes praktek Tapi menurut gue ya guys, kalo misalkan buat kalian yang mau tes SIM C, kalo teori tuh bisa dipelajari Tapi untuk prakteknya kita harus bener-bener latihan sungguh-sungguh guys, agar kita tuh dapat melewatinya dengan baik guys Karena kan lumayan ya kalo misalkan kita bikin SIM C, gak nembak itu harganya tuh bener-bener murah banget Tapi kalo misalkan kita, gak murah sih, sekitar 100-150 ribu Dengan tes kesehatan juga guys, tapi kalo misalkan kita nembak itu harganya tuh bener-bener lumayan mahal guys Sekitar 1 jutaan, jadi kan lumayan ya sayang itu duitnya lebih baik Kita belajar dulu kalo misalkan kita udah bisa, baru kita cobain tes, oke Nah buat kalian juga yang pengen bikin SIM C, ikutin terus video ini guys ya Yuk langsung kita jalan aja guys Iya guys, nah ini adalah tempatnya guys, nah ini kita mulainya dari sini guys Ini kan ada spadnya guys ya, nah ini kita akan lurus dulu, baru kesini, lalu disana kita akan berbelok Nah ini yang pertama, ini tuh kita kakinya tuh gak boleh turun, dan kita tuh gak boleh ngelebiin garis ini guys Oke, nah ini kita harus perhatikan ya, si konnya ini kita tuh gak boleh tabrak Jadi kita 1, kaki gak boleh turun, 2, kita gak boleh nabrak, dan kita gak boleh keluar dari garis Oke, nah ini caranya, ini kakinya di atas dua-duanya, nah seperti ini Lalu ini kita gas, ini kita lurus aja, nah disini kita harus berputar guys Nah ini kita pepetin ke kanan, lalu kita berputar Nah ini gak boleh sampai nabrak si konnya, oke, ini kita lihat kiri-kanannya aman Nah, lalu kita gas kembali Nah, ini yang pertama, oke Nah disini, kita putar ke sini guys Nah, ini kan ada garisnya ya, ini kita putar, terus kakinya gak boleh turun ya guys Oke, nah ini kita ke kanan, kita jaga kesimbangannya disini, kiri-kanan, kiri-kanan Kita jaga remnya, pake rem, lalu pake gas Nah, ini kita lihat, belakangnya ini gak boleh sama sekali menyentuh si konnya ini guys Oke, nah ini kita kiri-kanan, kiri-kanan, nah disini kita harus berputar guys, 3 kali Nah, ini kita membentuk angka 8, nah disini membentuk angka 8, kita putar terus Nah, disini kita lihat guys, oke, pelan-pelan Nah, ini kita bantu dengan remnya guys, nah ini sekali Terus putar disini, nah kita lihat, pastikan si ujungnya itu, si ujung depannya itu mepet dengan si garisnya guys Oke, ini yang kedua kali Pelan-pelan disini Pelan-pelan aja guys, oke Nah, sekali lagi Nah, kita putar sekali lagi disini, oke Nah, ikutin si, ini kan ada tanda panahnya, nah ini kita harus ikutin si tanda panahnya guys Oke, nah ini kita harus perhatikan guys Bodi depan dan bodi belakang gak boleh menyentuh guys, oke ini kan Kalau misalkan kita mepet dengan si depannya ini Si roda depan, otomatis si belakangnya ini akan masuk guys Nah, ini kalau udah, kita disini zig-zag lagi guys Ini kita kiri, kanan, kita harus sembangkan, jangan terlalu mepet sama si konnya guys Oke, ini kita ke kanan, ke kiri Kaki gak boleh turun sama sekali guys Oke, kaki gak boleh turun dan gak boleh menyentuh konnya Nah, ini kita putar terus Putar, nah Dan kalau udah, ini baru finish guys Oke Begitu aja guys ya caranya Kita, kalau mau melewati S, SIM C ini guys Oke, ini kita lurus kesana Lalu kita balik lagi kesini Lalu kita disana membentuk angka 8 guys Jigsak dulu, lalu membentuk angka 8 Lalu kembali kesini guys Oke, begitu aja caranya Dan sekarang akan gue ulangi sekali lagi guys Nah, ini kita lurus guys ya Oke, ini kita lurus Sini kita jaga kesimbangannya Kakinya di atas dua-duanya guys Oke, nah disini kita pepetin ke kanan Lalu kita berputar disini Oke, nah Kalau udah ini kita jaga kesinanya benar-benar harus di atas guys Oke, kakinya kita lurus disini Nah, kalau udah disini kita berputar Nah, lalu ikutin si ininya guys Ini kan ke kanan Lalu ke kiri ini kita membentuk zigzag Dan gak boleh turun ya guys Ingat ya, kakinya gak boleh turun Dan jangan sampai menyentuh si connya guys Nah, ini kita Periknya ini Jangan terlalu mepet sama con Dan jangan terlalu melebar ke ujung garisannya guys Ini kita jaga remnya ya guys ya Oke Nah, ini kita gas sambil dibantu rem Lalu kita disini membentuk angka 8 guys Kesini, oke Nah, lalu disini Terus juga keseimbangannya Posisi motornya benar-benar di tengah guys Jangan posisi motornya itu Kita tuh miring ke kanan atau ke kiri Oke Dan kalau misalkan miring kayak gitu Nanti si motornya itu akan hilang keseimbangan Oke, ini kita terus aja putar disini Bagus sekali ya Ini yang kedua kali Terus disini Terus Oke, pastikan Mepet ya guys ya Si roda depan dengan si garisnya itu Supaya ada awahan ke belakangnya guys Ini yang kedua Dan sekali lagi Terus pelan-pelan aja guys Oke, disini Cuma 3-5 km guys Disini tuh bukan kecepatan guys Yang kita harus patok ya Tapi benar-benar kita harus jaga Keseimbangannya guys Terus Nah Lalu udah 3 kali Ini Lalu ke kiri Ke kanan Lalu kita ke kiri lagi Lalu ke kanan Ke kiri Oke Lalu ke kanan lagi Kiri Lalu ke kanan Dan ke kiri guys Oke, begitu ya guys ya Caranya kita melewati Kon-kon dan tes simca ini guys Oke Begitu guys Oke, semangat terus buat kalian Dan kalau misalkan kalian nih Nanyain tips and triknya Gimana kalau misalkan kalian mau Belajar Supaya lulus Tes sim seperti ini Kalian yang pertama Jaga keseimbangannya dulu guys Yang paling penting adalah Kalian harus belajar keseimbangan guys Satu belajar keseimbangan Kedua Yang kalian tuh harus belajar tuh Zigzagnya seperti itu guys Jadi ya Kalau misalkan Kalian nih Mau cepat bisa Itu kalian Harus belajar Seperti ini Belok-belok-belok Seperti itu guys Oke Terus aja latihan Lalu kalian Latihan itu yang paling penting Komposisi gas Dan si remnya itu Harus sesuai gas Jangan sampai gas sama si remnya itu gak sesuai Nanti yang ada Motor kita tuh akan Hilang keseimbangan Seperti itu guys Oke Semangat terus buat kalian Saran dari gue Kalau kalian mau Mau tes Sini nya manual Bener-bener ngikutin tes Kalian harus Satu bukan hanya bisa Tapi kalian harus bener-bener menguasai Dan kalian itu harus jago Kenapa Kalau kita hanya sekedar bisa Akan sangat sulit Kalau misalkan kita Langsung mengikuti tes Seperti ini Jadi kalian harus Terus berlatih 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 Baru nanti kalau udah Kalian Ikut Ikut Tes seperti ini guys Oke Kalau misalkan Sayang kalau misalkan ini Kita sampai Itu kan ada dua kali kesempatan Kalau misalkan kita nabrak sekali Lalu yang kedua Lalu kita ulang Yang kedua kita nabrak Itu kita harus ngulang Harus satu minggu Atau satu bulan berikutnya Itu kan sayang yang membuang waktu Tapi emang Secara biaya itu iri Daripada kita Kalau misalkan nembak Itu kan harganya itu Jauh lebih mahal Seperti itu guys Tapi ya Lebih baik kalian latihan dulu Sendiri dulu Kalau misalkan udah Lebih baik mengikuti tes Oke semangat terus buat kalian Oke guys Hingga untuk videonya Semoga videonya bermanfaat Buat kalian semua Dan kalau kalian ada pertanyaan Langsung kalian komennya di bawah ya Dan buat kalian juga Ada request video apa Pengen dibikin video apa Langsung kalian komennya di bawah Dan request kalian terbanyak Bakal gue bikin ini videonya Dan jangan lupa juga Kalian like dan subscribe dulu Karena dan kalian subscribe Kalau udah dukung channel ini Dan buat kalian juga Yang baru nemu channel ini Jangan lupa kalian Mampir ke playlist gue Guys karena di channel ini Gue udah membahas semua Gimana sih caranya kita Belajar motor Mulai dari belajar motor metik Belajar motor manual Belajar motor kopling Sampai belajar mobil Semuanya lengkap Dan gimana sih caranya kita Makalat motor dan mobil kita Agar seperti baru terus Oke jangan lupa kalian Like dan subscribe dulu ya Oke see you next video Bye bye